hai sahabat sodiak adi berjumpa lagi di video kali ini ya hari ini saya akan bacakan predisi sodiak teman-teman semua untuk tanggal 22 Oktober tahun 2020 seperti biasa sebelum saya mulai membacakan predisi sodiak teman-teman semua mohon teman-teman untuk support channel ini dengan cara mengklik like dan juga subscribe dan juga share video ini agar bisa bermanfaat untuk teman-teman sama lainnya di luar sana dan jangan lupa juga untuk donasi gratis di channel ini dengan cara klik iklan dan nonton video iklan yang tayang sampai selesai terima kasih baiklah untuk teman-teman yang lahir tanggal 22 Oktober saya ucapkan selamat nonton ya sahabat sepertinya di tahun ini kesabaran adalah hal utama yang menjadi tugas anda saat ini seperti itu jika anda bisa mengedepankan kesabaran ya sahabat dan mau menahan keinginan untuk berdebat seperti itu maka sahabat anda akan memiliki kesempatan lebih besar untuk maju tentunya entah dalam hal pekerjaan maupun siklus keuangan anda ada saja pokoknya kemajuan yang bisa anda raih seperti itu ya oleh karena itu selalu lah berusaha menjadi pribadi yang sabar baiklah pertama-tama saya akan bacakan pedisi sodiak untuk teman-teman yang bernaung di sodiak aries untuk sahabat aries sepertinya di hari ini apapun aktivitas dan hal yang anda lakukan seperti itu ya anggap saja komentar miring yang datang dari tekan kerja ataupun tetangga ataupun orang-orang yang tidak suka dengan anda seperti itu ya sahabat aries di sekitar anda anggaplah itu angin lalu jadi jangan anda terlalu baper dengan hal itu karena itu akan tidak baik ya memikirkan omongan-omongan yang sifatnya negatif seperti itu sebab bila anda masukkan ke dalam hati sahabat aries itu malah akan merugikan diri anda sendiri ya setidaknya mereka tidak paham betul apa yang sedang anda kerjakan seperti itu jadi lebih baik sahabat aries jika anda mengalami fase ini seperti itu ya lebih baik singkirkan hal yang tidak penting dan tetap fokus pada target yang ada dan sahabat aries untuk prediksi asmara anda sepertinya akan ada seseorang yang sedang menggantungkan perasaannya kepada anda khususnya sahabat aries yang baru-baru saja membina komitmen seperti itu ya yang namanya menggantungkan perasaan saja tidak ada orang yang nyaman akan hal itu tapi ya setidaknya anda sudah tahu siapa orang tersebut ya dan untuk prediksi keuangan anda sahabat aries sepertinya di hari ini sahabat anda harus menahan nafsu berbelanja anda kenapa ya karena sepertinya keuangan juga sedang ngepas-ngepasnya seperti itu ya bahkan jarang ada lebihnya seperti untuk yang lain oleh karena itu sahabat aries semua hal pasti akan bisa terbeli pada waktunya nanti namun tidak sekarang ya sahabat oleh karena itu manfaatkan untuk keperluan yang penting-penting saja yang sifatnya urgent saja seperti itu kalau prediksi nomor keberuntungan anda adalah 46 49 36 90 dan 22 next kita lanjutkan ke zodiac berikutnya untuk teman-teman yang bernahung di zodiac taurus untuk sahabat taurus sesibuk apapun anda dan aktifitas yang terlakukan seperti itu ya sahabat sepertinya akan ada tugas baru atau pekerjaan yang baru seperti itu ya yang membuat rencana anda tidak berjalan sesuai dengan harapan anda seperti itu pasalnya waktu anda terlalu banyak habis tersita di tempat kerja meski begitu sahabat taurus anda jangan cepat menyerah seperti itu ya jangan dulu lebih banyak mengeluh seperti itu cobalah jika anda punya beberapa permasalahan dalam bidang pekerjaan coba tanya solusinya pada mereka-mereka yang lebih senior mereka-mereka yang lebih ahli seperti itu ya karena ini sangat baik sekali agar adaptasi anda di bidang baru yang anda tekuni atau pekerjaan yang baru seperti itu ya ini bisa semakin baik ke depannya dan untuk prediksi keuangan anda sahabat taurus sepertinya anda di hari ini bisa sedikit bernafas lega ya kenapa seperti itu karena sepertinya akan ada seseorang yang akan membantu anda dalam hal keuangan di hari ini siapa dia sepertinya anda bisa lihat sosoknya nanti ya seperti itu ya sahabat taurus dan untuk prediksi asmara anda sahabat jika ada permasalahan di antara anda berdua dengan pasangan seperti itu ya cobalah cari solusi dengan jalan baik-baik atau mungkin anda berdua perlu konsultasi dengan orang yang memang expert di bidang rumah tangga atau mungkin di bidang konsulting seperti itu ya untuk memberikan anda sudut pandang baru dalam kehidupan berpasangan seperti itu dan untuk prediksi keuangan anda seperti itu ya akan ada bantuan dan untuk prediksi nomor keberuntungan anda adalah 18, 32, 25, 71, dan 74 next kita lanjutkan ke sodiak berikutnya untuk teman-teman yang bernaung di sodiak gemini untuk sahabat gemini sepertinya sesibuk apapun hal dan aktivitas anda di hari ini seperti itu ya kemungkinan di minggu ini banyak ide bertabaran di pikiran anda jadi akan alangkah lebih baik ya sahabat gemini di hari ini anda bisa menemukan teman bicara teman ngobrol seperti itu ya dan wadah yang tepat untuk menyeluruhkan kreatifitas anda tersebut jadi bisa jadi itulah yang mengubah hari-hari anda semakin berwarna ke depannya dan menemukan teman yang memang enak diajak ngobrol memang tidak susu tidak gampang seperti itu ya kadang juga susah seperti itu karena karakter anda juga cepat berubah-ubah namun jika topik pembicaraannya nyambung seperti itu ya topik pembicaraan juga anda menyenangi hal tersebut maka saya rasa anda pun sahabat gemini petah ya bicara berlama-lama dengan orang tersebut dan untuk prediksi keuangan anda sahabat gemini sepertinya memasuki akhir bulan kondisi keuangan anda sudah mulai menipis sahabat gemini namun bisa saya katakan anda harus tenang saja tenang saja sepertinya anda akan mendapatkan pemasukan tambahan entah dari sumber apa itu ya yang jelas ada beberapa pemasukan tambahan yang bisa anda syukuri seperti itu ya jika anda punya bisnis atau usaha sampingan di luar pekerjaan yang anda kerjakan sekarang seperti itu dan untuk prediksi asmara sahabat gemini ingat pasangan tidak hanya istilahnya harus mengerti apa yang anda butuhkan seperti itu ya terkadang anda juga perlu waktu untuk bisa lebih berkomunikasi dengan pasangan anda lebih banyak ngobrol ya waktu-waktu yang sebelumnya tersita karena pekerjaan karena sibuknya hobi yang anda lakukan seperti itu ya sehingga waktu ngobrol anda dengan pasangan berkurang nah ini ini harus semakin diintenskan seperti itu ya hindari sikap kaku di depan pasangan karena itu tidak akan membuat harmonis ya hubungan anda seperti itu sahabat gemini dan untuk prediksi nomor keberuntungan anda adalah 68, 36, 52, 82 dan 61 next kita lanjutkan ke sodiak berikutnya untuk teman-teman yang bernaung di sodiak cancer untuk sahabat cancer sepertinya sesibuk apapun hal atau aktivitas yang anda lakukan kemudian pasangan anda ya dari sisi asmara sepertinya sedang membutuhkan pengertian anda terkait masalah yang sedang dia alami mungkin sahabat cancer punya pasangan ya yang baru-baru ini masih dirumahkan karena covid-19 seperti itu ya atau mungkin pasangan yang kondisi keuangannya masih kurang begitu baik seperti itu ya atau mungkin masalah lain yang dia sedang pikirkan saat ini jadi sahabat cancer berikan perhatian dan waktu anda untuk mendengar curahan hatinya jadi jangan anda saja yang mau didengar seperti itu ya cobalah anda untuk benar-benar memahami agar tidak membuatnya semakin stres ya sebenarnya pasangan anda sekarang sudah stres ya sahabat cancer cuma cara seorang menunjukkan dunia stres atau tidak itu terkadang berbeda satu sama lain seperti itu ya jadi harus ada open discussion harus ada pembicaraan terbuka seperti ya untuk anda sahabat cancer tahu dimana kendala sebenarnya dari pasangan anda sehingga anda bisa membantunya dalam hal itu secara secara kurang lebih seperti itu ya dan untuk perjalanan karir anda sahabat cancer sepertinya beberapa hari di minggu ini masih terasa berjalan di tempat seperti itu ya dengan penghasilan yang segitu-segitu saja setidaknya anda harus bisa menghindari bersikap boros bersikap boros atau konsumtif menjelang akhir bulan jadi tidak semua hal itu harus segera dibelanjakan dibeli seperti itu ya ingat dalam memanage sebuah keuangan kita bermain dengan waktu dan periode jadi jika ada waktu, momen dimana ada penghasilan lebih silahkan anda penuhi hasrat berbelanja anda atau mungkin beberapa hal yang memang sudah lama ingin anda beli silahkan tapi jika kondisi keuangan masih belum memungkinkan mohon dibijaksanai seperti itu ya karena tidak bisa kita menuruti keinginan terlalu loss karena itu akan mempengaruhi keuangan dan untuk prediksi nomor keberuntungan anda sahabat cancer yaitu 68, 36, 52, 82, dan 61 next kita lanjutkan ke sodiak berikutnya untuk teman-teman yang bernahung di sodiak cancer eh, liu seperti itu ya eh, untuk sahabat liu sepertinya apapun aktivitas dan hal yang anda kerjakan di hari ini seperti itu ya sahabat eh, sepertinya di hari ini anda cenderung merasa agak sedikit tertinggal diantara teman-teman ataupun pesaing-pesaing anda dalam hal bisnis anda merasa seperti itu ya jika memang benar ya ini akan membuat perasaan anda amat sangat tidak nyaman seperti itu ya daripada terus anda menebar aura negatif ya sahabat liu lebih baik anda mengevaluasi mengapa hal itu bisa terjadi seperti itu agar hidup tidak datar-datar saja jadi sangat penting sekali sahabat liu anda mempelajari hal-hal yang baru dan juga menarik untuk diri anda jika ada hal yang tidak anda mengerti misalnya seperti itu ya sahabat liu khususnya tentang karir atau pekerjaan anda segeralah anda bertanya pada orang yang lebih ahli sehingga anda punya bayangan dan juga punya persepsi yang jelas akan apa hal yang akan anda kerjakan seperti itu dan jika anda bertanya untuk prediksi asmara atau kesehatan anda sahabat liu sepertinya masih aman-aman saja ya belakang hari ini tidak ada hal yang perlu amat sangat dikhawatirkan seperti itu ya dan untuk prediksi nomor keberuntungan anda sahabat yaitu 42 52 54 76 dan 84 next kita lanjutkan ke sodiak berikutnya untuk teman-teman yang bernama di sodiak virgo untuk sahabat virgo sepertinya di hari ini sahabat ya apapun hal atau aktivitas yang anda lakukan seperti itu ya jika memang anda sedang dilanda jenuh pada pekerjaan bosan seperti itu ya itu wajar-wajar saja gunakanlah akhir pekan anda sabtu atau minggu nanti seperti itu ya untuk bersantai bersama keluarga atau orang-orang yang terdekat anda seperti itu ya jadi hal lainnya sahabat virgo cobalah anda syukuri keadaan anda saat ini dibanding mereka yang kurang beruntung di luar sana ya sahabat virgo sepertinya anda masih lebih baik jadi hal-hal yang anda hadapi di lingkungan kerja akhir-akhir ini harus disikapi dengan bijaksana dan untuk prediksi keuangan anda sahabat virgo sepertinya untuk anda yang punya usaha sampingan atau pekerjaan sampingan seperti itu ya kemungkinan akan ada pemasukan tambahan saat ini apalagi untuk anda sahabat virgo yang masih hingga kini ambil lembur kerjaan seperti itu ya nah ini kemungkinan akan dapat penghasilan tambahan di minggu ini dan untuk prediksi asmara anda sahabat virgo jangan sampai kejenuhan anda pada pekerjaan itu mempengaruhi emosi dan juga tindak tanduk anda kepada keluarga anda atau pasangan anda seperti itu ya ingat anda harus selalu bersyukur anda punya keluarga yang mensupport apa yang anda lakukan seperti itu ya dan dengan cara menghargai mereka yang mungkin sesekali memberikan mereka apa yang mereka inginkan atau yang mereka sukai seperti itu ya tidak masalah yang terpenting jangan terlalu boros seperti itu dan untuk prediksi nomor keberuntungan anda adalah 11, 55, 48, 49, dan 47 next kita lanjutkan ke sodiak berikutnya untuk teman-teman yang bernaung di sodiak libra untuk sahabat libra sepertinya di hari ini sahabat hal apapun atau aktivitas apapun yang anda lakukan anda harus tetap waspada dalam hal keuangan jadi seolah keuangan anda seperti ini ya sahabat libra mudah anda dapat rezeki tapi mudah juga habisnya jadi seperti itulah kondisi keuangan anda sekarang percaya atau tidak anda boleh buktikan seperti itu ya cobalah sahabat libra anda teliti antara kebutuhan dan keinginan anda selama ini supaya anda bisa berhemat serta aspek finansial anda tercukupi hingga esok hari dan seterusnya jadi bukan berarti seperti ini ya sahabat libra orang lain mengeluarkan sekian untuk kebutuhan ini anda juga ingin ikut sama seperti itu ya atau jika merasa lebih sedikit dari itu anda merasa tidak enak seperti itu ya ini artinya anda belum sadar seberapa besar kemampuan keuangan anda jika anda sadar ya dengan kemampuan keuangan anda seperti itu anda tidak akan bersikap demikian karena setiap orang punya kemampuan keuangan yang berbeda-beda mungkin dia punya kemampuan lebih jadi dia menggunakan lebih untuk hal tersebut dan jika anda kemampuannya belum dirasa lebih dari dia seperti itu ya maka wajah saja anda mengeluarkan jumlah atau nominal yang lebih sedikit padahal untuk kebutuhan yang sama seperti itu jadi itu yang mesti disiasati seperti itu ya dan hari ini sahabat libra dari sisi keuangan sepertinya anda meski berpikir ekstra keras sebab cenderung dari sisi karir seperti itu ya banyak tawaran kerja yang datang dan itu pun akan membuat anda dilema untuk memilihnya seperti itu ya anda mau pilih yang ini yang itu anda serba salah seperti itu padahal pekerjaan sekarang juga masih sedang bagus-bagusnya seperti itu ya walaupun ya agak masih lesu ya karena kondisi covid seperti sekarang jadi untuk perihal keuangan secara garis besar anda harus mesti berhemat ya sahabat libra nah untuk prediksi asmara anda sahabat libra ajaklah atau pengaruhilah pasangan anda untuk juga tetap berhemat seperti itu ya karena aspek finansial kadang menjadi aspek yang sensitif yang dibahas dalam keluarga seperti itu ya karena sifatnya jika membahas kondisi finansial itu berpatokan pada angka seperti itu ya jadi berapa penghasilan pasangan berapa penghasilan anda ya dan dilihat juga kebutuhan anda seperti itu ya nah jangan sampai istilahnya kebutuhan anda melebihi dari kemampuan keluarga atau pasangan anda untuk membiayai karena itu akan memicu istilahnya perdebatan atau perselisihan nantinya jadi sepanjang saling mengerti dalam hal keuangan satu sama lain ya dalam asmara harusnya si baik-baik saja nah untuk prediksi nomor keberuntungan anda adalah 93, 27, 39, 37, dan 9 next kita lanjutkan ke sodiak berikutnya untuk teman-teman yang bernama di sodiak skorpio untuk sahabat skorpio sepertinya eh sahabat apapun hal dan aktivitas yang anda kerjakan seperti itu ya kemungkinan sahabat skorpio akan ada proyek baru yang diberikan oleh atasan anda kepada siapa ya kepada anda pastinya jadi sahabat skorpio anda pun akan mulai bertanya-tanya pada mereka yang lebih mengetahui seperti itu ya karena bidang pekerjaan ini supaya tidak salah dikerjakan tentunya anda perlu bertanya pada orang yang lebih berpengalaman ini sangat baik sekali sahabat skorpio jadi terus tingkatkan kinerja anda dan semangat anda agar hasilnya tidak mengecewakan nantinya seperti itu dan untuk prediksi sahabat skorpio yang masih belum mendapatkan pekerjaan sampai sekarang seperti itu ya kemungkinan di hari ini hasrat anda untuk menghasilkan kinerja atau membuat bidang pekerjaan seperti itu ya baru seperti itu makin-semakin menyala-nyala sepertinya jadi jika tidak bisa kerja dengan orang setidaknya anda bisa membuat lapangan kerja sendiri usaha jualan dan sebagainya anda bisa harus coba satu persatu ya dan untuk persoalan asmara anda sahabat skorpio sepertinya anda tidak boleh terlalu egois seperti itu ya mementingkan diri sendiri dalam hal asmara setidaknya sesekali dengarkanlah apa yang menjadi opini atau apa yang jadi kata pasangan sepertinya jika ada baiknya silahkan anda ambil jika tidak silahkan anda hargai sepertinya setidaknya si dia sudah berusaha membantu seperti itu dan untuk prediksi nomor kebentungan anda adalah 71 96 61 4 dan 75 next kita lanjutkan ke sodiak berikutnya untuk teman-teman yang bernaum di sodiak sagittarius untuk sahabat sagittarius sepertinya sesibuk apapun hal atau aktivitas anda lakukan sekarang seperti itu ada baiknya sahabat sagittarius bila anda pekah melihat sinyal-sinyal yang diberikan oleh tubuh anda seperti itu jadi jika lelah fisik itu sudah membuat anda sering kehilangan konsentrasi ya apa-apa cepat lupa kadang kunci mobil atau kunci motor pun suka lupa naruhnya dimana seperti itu atau mungkin lupa taruh pulpen yang taruh ini taruh itu yaitu tandanya tubuh anda sudah mulai lelah jadi sahabat sagittarius tambahkan suplemen untuk membantu menjaga stamina anda sehari-hari seperti itu tapi poin terpenting adalah anda harus punya waktu tidur dan juga pola makan yang berkualitas sahabat sagittarius itu yang terpenting dan untuk prediksi pemasukan anda dari keuangan sahabat sagittarius cenderung tambahan yang anda terima itu seharusnya anda simpan dan lakukan investasi dengan uang tersebut atau investasi yang lebih jelas adalah investasi ke kesehatan mungkin membeli beberapa produk kesehatan untuk memelihara kesehatan anda itu sangat penting sekali ya sahabat sagittarius jadi salah satunya adalah minyak sancita kayu gaharu ini jadi minyak sancita kayu gaharu oil ini mengandung ekstrak kayu gaharu seperti itu ya yang di dalamnya juga ada ekstrak daun bidara atau tumbuhan bidara seperti itu ya yang sangat bermanfaat sekali untuk menetralisir energi negatif dan juga mengurangi beberapa pegal beberapa salah urat ya atau beberapa penyakit dalam lainnya seperti itu ya sehingga kondisi tubuh anda pun menjadi lebih baik karena sudah banyak yang terbukti menggunakan minyak sancita oil gaharu ini dari penyakit struk seperti itu ya dari pasien tidak bisa bangun sama sekali dari tempat tidur sekarang pasien sudah bisa berjalan dengan kedua kakinya itu sungguh sangat luar biasa sekali dan banyak sekali juga kajaban-kajaban lainnya atau testimoni- testimoni lainnya dari para subscriber yang merasakan bahwa sancita masjid oil kayu gaharu ini sudah mampu mengobati beberapa keluhan kesehatan mereka baik itu sakit kepala sakit tulang belakang seperti itu ya dan hal-hal lainnya yang tidak mampu diterapi secara medis seperti itu dan untuk anda juga yang pernah terkena misalnya serangan hal negatif seperti ilmu hitam atau ilmu-ilmu yang sifatnya negatif yang membuat tubuh anda merasa tidak baik tidak optimal seperti itu ya anda juga bisa menggunakan sancita kayu gaharu ini karena dia mampu meluruhkan energi negatif sebekat apapun dalam tubuh anda sehingga dengan hilangnya energi negatif tersebut hilangnya beberapa sakit dan keluhan kesehatan tersebut maka rejeki anda akan bertambah lancar sahabat dan jika anda ingin mendapatkan sancita kayu gaharu yang asli seperti itu ya oilnya silahkan anda kontak admin di bagian deskripsi disana sudah ada nomor whatsapp dan juga link to kopedia yang bisa anda hubungi dan untuk prediksi asmara anda sahabat Sagittarius jangan sampai emosi anda yang tidak terkendali ataupun hal-hal lain seperti itu ya yang terkait dengan pekerjaan anda bawa pulang ke rumah seperti itu ya karena itu sangat tidak baik untuk silahnya hubungan antara anda dengan pasangan jika anda lelah capek lebih baik anda tidak usah banyak berkomentar apapun lebih baik banyak istirahat dan terapi dengan misalnya beberapa obat-obatan herbal seperti itu itu akan lebih menenangkan diri anda dan untuk prediksi nomor keberuntungan anda sahabat Sagittarius yaitu 48 83 99 50 dan 67 next kita lanjutkan ke sodiak berikutnya untuk teman-teman yang bernau di sodiak Capricorn untuk sahabat Capricorn hal atau aktivitas apapun yang sedang anda lakukan seperti itu ya untuk anda sahabat Capricorn yang sudah berkeluarga dan sudah punya anak atau ngomongan seperti itu ya cenderung anak anda atau buah hati anda sedang membutuhkan perhatian anda di lingkungan barunya jadi cobalah anda penuhi apa yang ia inginkan seperti itu ya anda memang tengah didera kesibukan bahkan ini sahabat Capricorn ada banyak hal yang harus anda kerjakan peralunya sudah menjelang akhir bulan seperti itu ya tapi tetap diskusikan dengan pasangan untuk mencari jalan keluar yang terpentingnya sahabat Capricorn dan untuk prediksi karir dan juga tempat kerja anda cenderung akan ada tugas baru di tempat kerja yang akan dibebankan kepada anda dan untuk kondisi keuangan dan juga kesehatan anda sepertinya masih aman sahabat Capricorn tetap sehat seperti itu ya olahraga yang rutin seperti itu ya tidak perlu berat banget mungkin dengan jalan-jalan ringan sekitar komplek rumah atau komplek anda tinggal sekarang itu sudah cukup dan untuk prediksi nomor keberuntungan anda sahabat Capricorn yaitu 9, 51, 42, 10, dan 86 next kita lanjutkan ke sodiak berikutnya untuk teman-teman yang bernama di sodiak Aquarius untuk sahabat Aquarius hal atau aktivitas apapun yang anda lakukan hari ini seperti itu ya cenderung dari sisi kesehatan atau prediksi kesehatan sahabat Aquarius keluhan sakit kepala sepertinya masih saja anda sering alami sahabat Aquarius ini berarti atau ini artinya tubuh anda sudah memberikan sinyal seperti itu ya sebaiknya anda harus ubah jadwal tidur anda lebih cepat dari biasanya jadi biasanya tidur jam 11 jam 12 ya kadang karena mantengin sesuatu atau HP gitu ya nah ini mungkin dikurangi sekarang ya mungkin jam 9 atau jam 8 sudah tidur dengan begitu anda bisa bangun lebih pagi dan lebih segar ya karena dengan begitu juga otak dan juga lambawa sadar anda dan tubuh anda dapat beristirahat dengan maksimal dan anda pun juga lebih segar dan semangat menyambut hari yang baru keesokan harinya seperti itu dan sebagai alternatif ya sahabat Aquarius jika terus gangguan sakit kepala menghantui seperti itu ya anda bisa menggunakan Sancita Kayu Gaharu Herbal Incense ini karena aromaterapi Sancita Kayu Gaharu terbuat dari ekstrak Kayu Gaharu yang berkualitas tinggi seperti itu ya dan juga dipadukan dengan rempah-rempah alami Indonesia lainnya sehingga rempah-rempah obat dalam dupa Sancita Kayu Gaharu ini sangat bermanfaat sekali untuk mengatasi gangguan seperti sakit kepala menahu sakit kepala yang sering tiba-tiba datang dan anda pun juga tidak ingin sedikit-sedikit minum obat seperti itu karena itu adalah unsur kimia seperti itu ya apalagi obat-obatan yang dari rumah sakit atau dari dokter sebenarnya kadang kadar kimianya itu terlalu tinggi sehingga jika terus-terusan mengonsumsi hal seperti itu sangat tidak baik untuk ginjal anda seperti itu ya ingat manusia hanya punya dua ginjal ya jika dua ginjal itu sudah tidak berfungsi lagi rusak karena terlalu sering melarutkan bahan kimia maka anda sudah game over seperti itu ya sahabat akuaris saja anda tidak ingin cepat game over ya oleh karena itu anda bisa gunakan produk Herbalsan Cita Kayu Gaharu ini cara penggunanya sangat mudah sekali hanya anda tinggal menghidupkan ujung lupanya saja sehingga biarkan barangnya menyala dan asapnya yang akan mendetox tubuh anda jadi ketika anda tidur ketika anda berdoa sebelum tidur seperti itu ya tancapkanlah satu San Cita Kayu Gaharu ini di sebelah anda tidur seperti itu ya sehingga keesokan harinya tubuh anda akan terasa sangat nyaman luar biasa segar seperti itu ya dan beberapa keluhan kesehatan pun sudah mulai menghilang karena sangat baik sekali untuk terapi pernapasan atau mungkin sahabat yang memiliki gejala-gejala mirip covid seperti itu ya nah ini harus diterapi dengan menggunakan San Cita Kayu Gaharu ini sangat baik sekali dan sekaligus juga San Cita Kayu Gaharu ini dapat membawa keberuntungan karena dapat menetralisir energi negatif dan energi blocking rezeki yang ada di tempat usaha atau tempat kerja anda ataupun di rumah anda seperti itu ya jadi jika anda sering mendapati keluarga anda sering marah-marah cecok seperti itu ya ini cenderung ada energi negatif energi blocking yang bernaung di sana seperti itu yang belum hilang hingga saat ini ataupun begitu juga dalam tempat usaha anda sering sepi sering susah dapat pertolongan seperti dalam bisnis jadi jika anda bisa gunakan San Cita Kayu Gaharu untuk menetralisasi energi-energi jahat energi-energi rezeki yang ter blocking tersebut sehingga energi rezeki anda akan mendapatkan jalan yang positif sehingga pertolongan dan juga hal-hal baik mudah datang seperti itu ya dan jika anda ingin mendapatkan San Cita Kayu Gaharu yang asli sepertinya silahkan anda kontak admin di bagian deskripsi disitu juga sudah ada nomor whatsapp dan link to copy yang bisa anda hubungi seperti itu next kita lanjut ya sepertinya untuk prediksi pekerjaan dan juga hubungan asmara masih berjalan lancar ya sahabat aquarius dan untuk prediksi nomor kepentingan adalah 99 16 29 52 dan 27 next kita lanjutkan ke sodiak berikutnya untuk teman-teman yang bernaung di sodiak bisces untuk sahabat bisces sepertinya di hari ini sahabat apapun hal dan aktivitas yang anda lakukan seperti itu ya bukan berarti sahabat selamanya selalu seias sekata sepertinya dengan teman ataupun kolega anda jadi terkadang sahabat bisces ada kalanya anda harus jujur berpendapat jika dirasa hal tersebut tidak sesuai itu pun juga berarti dalam hubungan pasangan anda atau asmara anda seperti ya terkadang anda tidak harus selalu berkata iya pada pasangan anda jika anda punya pendapat lain silahkan utarakan bukankah hubungan atau persahabatan tersebut yang bermutu itu bisa membuat diri masing-masing mau berintrospeksi agar menjadi lebih baik karena itu hubungan yang saling mengundungkan satu sama lain seperti itu ya dan untuk target karir anda sepertinya di hari ini berjalan sesuai dengan harapan dan kondisi keuangan pun sepertinya terlihat cukup baik ya sahabat bisces cukup baik untuk anda bisa manfaatkan tapi jika untuk hal-hal yang sifatnya lebih kayaknya masih belum bisa ya sahabat bisces dan sepertinya hanya saja hubungan asmara dengan pasangan sedikit merenggang belakangan ini seperti itu ya jadi seperti yang saya katakan tadi sebelumnya anda dan pasangan masih perlu introspeksi diri apa yang kurang tutupi di sana saling menutupi saling melengkapi satu sama lain itulah tujuan dari berhubungan pasangan seperti itu ya jadi jangan ambil enaknya saja yang tidak enaknya tidak mau tahu seperti itu nah ini yang bikin biasanya hubungan menjadi renggang seperti itu dan untuk prediksi nomor keberuntungan anda sahabat bisces yaitu 22 57 36 76 dan 30 dan jika teman-teman emang ada beberapa pertanyaan atau ingin konsultasi secara langsung dengan admin lewat mediasi tarot ataupun numerik ataupun garis tangan dan juga metode tarot lainnya seperti itu ya menggunakan model astrologi untuk kelahiran dan juga seperti apa sih seperti itu ya nasib anda ke depan silahkan anda kontak admin di bagian whatsapp yang sudah ada di bagian deskripsi di bawah ini dan jika teman-teman sudah istilahnya ingin memesan produk-produk pesan cita kayu baru baik itu sabun maupun dupa untuk kesehatan sekali lagi ya untuk kesehatan dan juga untuk kelancaran bisnis anda silahkan kontak admin juga di bagian deskripsi di sana sudah ada nomor whatsappnya dan teman-teman sekian video sodiak hari ini untuk tanggal 22 Oktober 2020 semoga video ini dapat berguna dan juga bermanfaat teman-teman semuanya jangan lupa untuk tetap support channel ini dengan cara mengklik like dan juga subscribe dan juga klik tombol loncengnya agar teman-teman cepat mendapatkan update dan bisa menonton langsung video ramalan setiap harinya dan jangan lupa juga untuk donasi gratis di channel ini dengan cara klik iklan dan nonton video iklan yang tayang sampai selesai sekali lagi terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.